Situasi ini mengharuskan kita mengambil langkah-langkah yang lebih tegas agar kita bersama-sama dapat membendung penyebaran COVID-19 ini. Setelah mendapatkan banyak masukan dari para Menteri, para Ahli Kesehatan, dan juga para Kepala Daerah, saya memutuskan untuk memberlakukan PPKM darurat sejak tanggal 3 Juli hingga 20 Juli 2021, khusus di Jawa dan Bali. Jumpa lagi di Opini Budiman. Presiden Jokowi memberlakukan PPKM darurat untuk wirayah Jawa dan Bali dalam kurun waktu 3 Juli hingga 20 Juli 2021. PPKM darurat memang dimaksudkan untuk menekan dan mengurangi mobilitas warga karena mobilitas warga yang begitu tinggi bisa mengakibatkan potensi penularan yang juga tinggi. 12 hari berjalan, dampak dari PPKM memang belum nampak. Angka penularan positif masih cukup tinggi. Data terakhir pada hari Rabu tercatat hampir 57 ribu warga terkonfirmasi positif. Angka itu sungguh-sungguh mengkhawatirkan dan mencemaskan. Meskipun koordinator PPKM darurat Jawa-Bali dalam satu waktu menyebutkan bahwa pandemi COVID-19 masih terkendali. Memang dampak dari PPKM darurat baru akan dilihat dalam seminggu atau 10 hari setelah selesainya PPKM darurat. Namun itu pun sangat tergantung kepada faktor-faktor lain yaitu faktor testing, faktor pelacakan, dan faktor treatment. Namun jika mengacu kepada data mobility report yang disediakan oleh Google memang sudah kelihatan adanya angka penurunan mobilitas warga khususnya yang berada di Jakarta. Google kemudian mengklasifikasi mobilitas masyarakat ke enam aspek. Di antara lima klaster itu peningkatan memang terjadi kepada daerah-daerah di pemukiman. Penurunan mobilitas warga ini masih perlu ditekan karena targetnya turun sampai 40-50 persen. PPKM darurat adalah pengendalian di bidang hulu untuk menekan mobilitas warga agar mobilitas warga tidak terlalu tinggi yang berpotensi menyebabkan penularan yang tinggi. Namun di tengah suasana peningkatan positif mulai muncul apakah PPKM darurat akan diperpanjang atau tidak diperpanjang. Jika diperpanjang bagaimana dengan nasib sektor perekonomian yang kemudian kian akan tertekan. Ada beberapa hal yang kemudian perlu dilakukan adalah PPKM darurat rasa-rasanya memang perlu diperpanjang. Hanya batas waktunya sampai kapan harus kemudian dipertimbangkan secara saksama oleh pemerintah. Yang perlu dipertimbangkan adalah bagaimana kemudian penindakan atau peringatan-peringatan bagi orang yang melanggar PPKM darurat. Harus dibedakan betul antara penindakan-penindakan pada orang-orang sektor informal, para penjual pecelele, penjual bakso, dan orang yang hidup sehari-hari dengan orang yang dengan sengaja melakukan pelanggaran. Penindakan harus dilakukan dengan penuh empati, penuh dengan semangat kemanusiaan, dan mengerti kesulitan-kesulitan warga yang terdampak dari PPKM darurat. Akan lebih ideal jika kemudian ada peringatan dan pada saat yang sama juga diberikan bantuan kepada kelompok-kelompok terdampak dari PPKM darurat. Yang kedua adalah jumlah pengetesan, jumlah pelacakan, dan treatment. Jumlah pengetesan masih menjadi masalah di luar kota Jakarta karena untuk menentukan hasil PCR masih membutuhkan waktu 4-5 hari. Itu adalah kendala yang harus kemudian dihadapi bagaimana Kementerian Kesehatan bisa meningkatkan upaya-upaya untuk pengetesan secara lebih cepat. Target 400 ribu. 400 ribu sehari untuk pengetesan harus kemudian bisa dicapai agar langsung bisa dipastikan mana yang positif dan kemudian mana yang negatif. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah soal program percepatan vaksinasi. Percepatan vaksinasi adalah upaya-upaya untuk membentengi diri yang perlu kemudian dilakukan dengan target-target wilayah yang pasti. Katakanlah Pulau Bali, katakanlah Jakarta harus bisa segera ditargetkan mencapai herd immunity. Pada saat yang sama kemudian fasilitas kesehatan juga harus dipastikan mampu menampung pasien-pasien. Ruang-ruang isolasi terpusat di luar rumah sakit juga harus segera dibangun. Yang juga tidak kalah pentingnya adalah hadirnya juru bicara handal, juru bicara pemerintah yang handal, yang otoritatif, yang kredibel, yang mampu menjelaskan perkembangan penanganan COVID-19 dari hari ke hari. Juru bicara bukan hanya sekedar juru bantah yang membantah informasi ini hoax atau bukan hoax, tetapi yang mampu menyampaikan fakta-fakta secara transparan kepada masyarakat. Dan yang juga tidak kalah pentingnya adalah bagaimana elit betul-betul walk the talk. Satunya tata dan perbuatan. Jika PPKM darurat memang kemudian diterapkan, bagaimana elit juga memberikan contoh, bagaimana pintu masuk-pintu masuk Indonesia dari luar negeri juga ditutup, dan elit pun mencontohkan untuk tidak berpergian ke tempat-tempat publik, karena itu tidak memberikan contoh yang baik kepada publik. Apapun yang terjadi di tengah kegentingan yang ada di bangsa ini, janganlah pernah lelah untuk mencintai Indonesia.